Selamat datang Sobat Opperker Handphone bersama saya Coko Kendel Semat. Sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy A20s. Dan kasusnya handphone ini tidak bisa dicas ya. Untuk handphonenya sendiri masih hidup normal. Dan ini sebelumnya sudah saya sudon atau saya matikan. Sekarang kita coba colok casan dalam posisi handphonenya ini. Sudah kita matikan. Coba ya, kita colok casan. Dan di sini tidak ada respon ya. Biasanya ada getar seperti itu. Kemudian muncul labang petir. Tetapi di sini tidak ada respon sama sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa handphone ini bisa mengecas. Oke. Kemudian kita coba apa namanya. Kita ganti kabel dulu ya. Kita akan cari casan lain. Kita gunakan casan lain. Coba kita colok. Tetap sama. Tidak ada respon. Tidak bisa mengecas. Ya. Oke dan kemudian. Kita akan segera bongkar. Dan nanti kita akan lihat untuk konektor casenya ya. Di sini bisa kelihatan. Ini lumayan kotor dan menghitam ya. Oke kita langsung bongkar saja. Dan nanti kalau memang konektor casenya rusak. Kita bisa ganti. Atau harus kita ganti satu blok ya. Atau satu set papan casenya. Nanti kita lihat saja setelah kita bongkar. Dan kemudian untuk Samsung Galaxy A20s ini. Backdoornya ini ada lemnya ya. Jadi kita harus panasi dulu. Seperti ini. Kita harus panasi gunakan blower. Walaupun sebelumnya handphone ini sudah pernah dibongkar. Sebenarnya ini untuk backdoornya sudah tidak lengket-lengket amat. Tetapi ini hanya urut-urutannya saja ya. Jadi buat teman-teman pemula ketika mendapat kerjaan Samsung yang tipe ini. Jadi urut-urutannya untuk membongkar backdoor belakangnya. Itu kita harus panasi dulu. Kemudian kita siapkan untuk plastik Mika TV seperti ini ya. Ini cukup banyak. Ketika kita beli tempered glass ini ada seperti ini ya. Ada plastik seperti ini. Kita bisa selipkan seperti ini ya. Ini memang sudah terlepas ya. Seperti yang saya omongin tadi. Handphone-nya sudah pernah dibongkar. Tapi memang harus kita panasi ketika handphone ini belum pernah dibongkar ya. Jadi itu hanya segedar untuk urut-urutannya saja. Oke ini backdoornya sudah kita lepaskan. Seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa baut. Bisa kita lepaskan bautnya untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita bongkar saja. Jadi sekali lagi di sini kita belajar mengatasi handphone yang tidak bisa mengecas. Kebetulan ini Galaxy A20s. Dan nanti kita akan coba ganti konektornya saja. Ataupun kita harus ganti satu blok. Ataupun satu set boot bawahnya ya. Oke. Kemudian setelah baut kita lepaskan. Kita bisa congkel saja. Kita bisa gunakan kuku ataupun gunakan pik. Ya dari mana saja kita cari celah. Cari celah agar bisa renggang ya. Oke ini sudah renggang ya. Kemudian sebelah sini. Jadi kita tinggal kayak srek saja. Oh ini kok agak keras sebelah sini. Sebentar. Oh ternyata masih ada satu baut yang tertinggal. Kita lepaskan dulu ya. Aduh gak kelihatan nih tadi. Ada baut yang tertinggal satu baut. Oke dan sudah terlepas ya. Untuk pinggernya aman. Dia menempel di bodi mesin ya. Kemudian kita bisa lepaskan konektor baterainya dulu. Agar lebih aman. Lalu kita fokus di bagian bawah. Di bawah masih ada baut lagi. Ini ada empat baut. Warnanya juga berbeda ya. Bautnya warna hitam yang ada di dalam bezel ya. Atau casing. Kita lepaskan dulu. Kemudian kita bisa congkel penutupnya. Jadi sebenarnya penggantian papan konektor cas itu cukup sederhana. Cukup mudah ya. Untuk fleksibelnya ini kita lepaskan. Ini fleksibel yang menghubungkan ke mesin atas. Kemudian antena kita lepaskan. Untuk botnya ini bisa kita congkel saja seperti ini. Dan kemudian di sini kita bisa mengganti satu set seperti ini. Ataupun kita juga bisa mengganti konektor casnya saja ya. Jadi terserah teman-teman enaknya yang seperti apa. Mengganti satu set ataupun mengganti konektor casnya saja ya. Oke. Kemudian kita akan siapkan partnya ya. Karena kita akan ganti satu set papan casnya. Di sini saya siapkan ada dua. Ya ini. Dan untuk pemasangannya sebenarnya cukup mudah ya. Kita tinggal ambil yang baru. Kemudian kita tinggal tempel ya. Tempel, pasang soketnya, kemudian rapikan. Oke dan sebelum kita pasang. Di sini ada tambahan info buat teman-teman pemula khususnya. Jadi untuk Samsung Galaxy A20s ini. Papan konektor cas bawahnya. Atau boot bawahnya ini. Ternyata ada dua versi. Atau dua macam ya. Jadi seperti apa perbedaannya. Di sini saya sudah siapkan dua papan bawah ya. Ini untuk satu tipe. Untuk Galaxy A20s. Tetapi ada dua macam. Jadi ada perbedaan. Ini yang sebelah kiri ini yang big. Yang sebelah kanan ini yang small. Jadi ada small ada big ya. Jadi ada dua macam. Jadi di sini kita tinggal sesuaikan saja. Dengan apa yang sekarang kita kerjakan. Kalau bawaannya menggunakan small ya. Kita ganti small. Kalau yang big kita ganti big. Karena ini kebetulan small. Jadi akan kita gunakan yang small ya. Terus untuk perbedaannya seperti apa. Jadi ini buat info saja ya. Tambahan informasi buat teman-teman pemula. Di sini kalau kita lihat. Untuk soketnya ini sama sebenarnya ya. Untuk panjangnya kemudian bentuknya. Itu sama persis ya. Kalau kita lihat dengan kasat mata. Tetapi ketika kita teliti. Di sini ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Walaupun panjang dari soket konektornya ini. Terus jumlah dari pinnya. Itu sama. Tetapi di sini ada perbedaan ya. Kalau yang big itu tengahnya agak tebal. Dan yang small ini tipis ya tengahnya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa jelas ya buat teman-teman. Jadi perbedaannya itu kalau yang big tengahnya tebal. Yang small tengahnya kecil. Atau kalau kurang jelas sebentar kita akan kasih gambaran saja. Agar lebih jelas ya sebentar. Jadi ini gambarnya seperti ini. Yang di bagian kiri yang big. Yang kanan small ya. Jadi untuk bentuk dan ukurannya memang sekilas sama. Tetapi setelah kita teliti. Ternyata ada perbedaan di soketnya. Jadi perbedaannya itu di soketnya ya. Sebentar kita perjelas lagi. Jadi untuk yang big. Itu yang tengahnya sini ini. Ini agak tebal ya. Tengahnya tebal. Kemudian di ujung-ujungnya. Ujungnya sini ini ada kuningan ya. Ada kuningan. Tembaga. Ya di ujungnya sini juga ada tembaganya. Tidak terlihat ompong ya. Tetapi untuk yang small. Yang tengahnya sini ini kecil ya. Tidak tebal. Kemudian ujungnya ini kosong. Nah ini ujungnya ini kosong. Untuk yang small. Jadi perbedaannya di pinggirannya sama di tengahnya ini ya. Oke. Ini kurang jelas kayaknya kita perjelas lagi. Dan ini sekarang yang small di bagian kiri. Yang big di sebelah kanan ya. Kita bisa perhatikan di sini. Sebentar kita zoom lagi. Jadi yang saya lingkarin ini ujung-ujungnya. Untuk ujung yang big ya. Jadi dia ada kuningannya. Untuk yang small. Ini kelihatan kosong ya ujung-ujungnya ya. Kemudian tengahnya. Yang big ini tebal. Atau agak sedikit lebar. Yang small ini tipis ya. Kemudian untuk ujung-ujungnya kosong. Tidak ada kuningannya. Ya saya kira ini bisa jelas ya. Jadi yang big tengahnya ini tebal. Kemudian di ujungnya yang saya bulatin ini ada kuningannya. Ya ada kuningannya. Ini. Dan yang small itu tengahnya tipis ya. Tidak tebal. Tipis. Lalu di sini kelihatan ompong. Tidak ada kuningannya ya. Di ujungnya. Oke. Mudah-mudahan ini jelas ya. Oke. Kalau sudah jelas kita akan lanjut lagi. Seperti yang saya omongin tadi. Karena yang kita kerjakan kebetulan ini yang small. Jadi. Untuk yang big saya simpen lagi. Untuk yang big saya simpen. Dan kita akan ganti dengan papan cas bawahnya yang versi small. Atau versi kecil ya. Kita tinggal tempel seperti ini. Kita presisikan. Lalu untuk fleksibel. Soketnya ini bisa kita pasang sekarang. Ataupun pasang nanti juga boleh ya. Untuk antenanya jangan lupa kita tempel. Kemudian untuk penutupnya. Ini kita pasang saja dulu ya. Penutupnya. Kita baut. Ada empat baut. Yang baut di dalam nih. Yang warna hitam. Kita baut saja. Dan untuk soket fleksibelnya. Misalnya nanti ada yang kendor. Bisa kita pasang kembali ya. Pasang baterainya. Kemudian kita colok casan ya. Kita colok casan. Kita tunggu sebentar. Kok masih gak ada respon. Coba kita cek dulu. Apakah ini. Coba kita tekan ya. Oh berarti. Soket fleksibelnya tadi kurang nempel ya. Kurang nempel. Kita coba cek lagi. Kita cabut. Pasang lagi. Untuk yang bawah cabut. Kemudian kita pasang lagi ya. Mungkin kurang presisi ya. Kurang nempel. Ya. Kemudian soket baterainya kita pasang. Lalu kita coba lagi colok casan. Ada getar. Dan kemudian ada tanda petir ya. Situ. Kita tunggu sampai ada logo presentasi baterainya. Sudah ada. Berapa persen ini. Ada 26 persen ya. Jadi yang tadi itu. Konektor dari fleksibelnya kurang pas ya. Kurang presisi. Oke. Dan ini sudah beres. Kita tinggal rapikan saja. Kita cek. Ini antenanya kurang pas ya. Kurang pas pada tempatnya. Kita rapikan seperti ini. Dan kemudian kita tinggal pasang casingnya ya. Tinggal kita baut ulang. Oke sampai disini. Sekian dulu. Terima kasih dari saya. Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata. Salam Opreker Handpun. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.